Assalamualaikum teman-teman, di video berikut ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat kue talam abon. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita tonton di video berikut ini. Sebelum membuat kue talam abon, kita akan membuat takir dari daun pandan. Ambil selembar daun pandan, kemudian potong ujungnya selebar 2 cm. Letakkan potongan daun pandan di atas lembaran daun pandan yang masih tersisa, kemudian tekuk sebanyak 4 kali. Gunting bagian yang ditekuk sampai ke tengah ya. Kemudian tekuk daun pandannya membentuk persegi. Oh iya teman-teman, untuk membuat takir dari daun pandan ini, sebaiknya pilih daun pandan yang agak besar. Setelah takirnya terbentuk, kemudian tahan ujungnya dengan staples. Nah seperti ini bentuknya teman-teman. Selanjutnya siapkan 100 gram tepung beras. Tambahkan 20 gram tepung tapioca. Seperti 3 sendok teh garam. Dan 350 ml santan. Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Selanjutnya masak larutan tepung ini di atas kompor. Masak dengan api sedang dan aduk terus sampai larutannya menggumpal. Setelah adonan mulai menggumpal, kecilkan api. Dan hentikan proses memasak setelah adonannya kelihatan licin. Selanjutnya ambil takir. Kemudian masukkan adonan ke dalam takir. Isi penuh seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, selanjutnya adonannya siap untuk dikukus. Siapkan panci pengukus, kemudian masak air sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan kue talam. Kemudian kukus kue talam ini selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, buka tutup panci. Kemudian angkat kue ini satu persatu. Selanjutnya, letakkan abon di atas permukaan kue talam. Oh ya teman-teman, kalian bisa menggunakan jenis abon sesuai dengan sore raya. Bisa abon sapi, ayam, atau ikan. Tambahkan potongan cabai. Dan tambahkan juga potongan daun seledri. Penambahan cabai dan potongan daun seledri makin mempercantik tampilan kue talam ini. Buat yang suka pedas, tinggal menggigit cabai yang ada di atas talam ini. Dan ini dia hasilnya teman-teman, kue talam abon yang siap untuk disantap. Gimana? Gampang kan cara membuatnya? Selamat mencoba resepnya. Semoga kalian bisa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking! Terima kasih sudah menonton video ini.